Benggerak di pasar Inpres Manunda, Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipicu pengeroyokan seorang pemuda, Sabtu 9 Agustus 2023 hari ini. Dikabarkan, seorang pemuda dan tiga kawannya dituding mencuri tabung gas, sehingga mengundang perhatian warga pasar dan mengeroyok pemuda tersebut. Saat kejadian, saudara, diketahui tiga rekan pemuda itu meninggalkan lokasi dan melaporkan perihal pengeroyokan ke warga kampung halemanya. Pemuda tersebut dituding mencuri oleh seorang pedagang pasar karena sehari sebelumnya pemuda tersebut kepergok mengambil tabung gas dari lapak seorang pedagang. Hanya saja, seorang pemuda mengklaim bahwa tabung gas itu miliknya, namun dibantah seorang pedagang di pasar tersebut. Kemudian, keesokan harinya, pemuda itu datang lagi bersama tiga rekannya, kemudian keempatnya mendatangi pedagang di pasar Inpres Manunda yang menuding rekannya sebagai pencuri tersebut. Diketahui, kehadiran keempatnya kemudian menarik perhatian pedagang pasar lain, hingga teriakan pencuri menggaung di dalam kawasan pasar ikan. Keempatnya pun dikejar pedagang dan satu tertangkap hingga dikeroyok yakni bernama ajiran, sementara tiga lainnya berhasil kabur. Beberapa jam setelah kejadian, tepatnya sekira pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah, kawanan pemuda itu datang lagi membawa masa. Masa yang datang diketahui membawa senjata tajam jenis golok hingga parang. Masa pembawa senjata tajam pun diketahui menyerang pedagang ikan hingga pedagang lain berhamburan dan beberapa melawan. Seusai kejadian tersebut, kelompok bersenjata tajam melarikan diri. Pasca bentrok yang terkelompok di pasar impres Manoda tersebut diketahui saudara puluhan lapak dikabarkan tutup. Bahkan ada pedagang mengemas degengannya lantaran khawatir akan ada bentrok susulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!